Harga sembako yang melonjak naik juga terjadi di pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tingginya harga tersebut terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dan berikut laporan rekan Wenda Nura dan Irian Syah. Ya, pemirsa melaporkan langsung dari pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan dapat kami informasikan saat ini sejumlah harga sembako masih belum stabil. Bahkan diantaranya masih ada yang cukup tinggi seperti harga bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting. Untuk harga bawang merah saat ini dibanderol dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Dari harga normal hanya Rp30.000 saja. Sedangkan untuk harga bawang putih saat ini dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogram. Dari harga normal ini hanya Rp35.000. Dan untuk harga cabai merah keriting ini sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun sudah turun dan pada pekan ini kembali naik di harga Rp60.000 per kilogramnya. Dari harga normal ini hanya Rp40.000 saja per kilogramnya. Berbeda dengan harga bawang dan juga cabai. Untuk harga telur dan juga daging ayam saat ini sudah cukup stabil. Yakni untuk daging ayam dibanderol dengan harga Rp45.000 hingga Rp75.000 per ekor. Dan untuk harga telur ayam saat ini dibanderol dengan harga Rp28.000 per kilogram. Dan kenaikan harga baik dari bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah keriting ini diperkirakan karena pasokan dari pasar induk yang menipis. Namun permintaan ini masih terhitung banyak. Dan para warga baik pembeli ataupun penjual tentunya berharap harga ini sudah kembali stabil. Agar pemasukan mereka baik dari sisi pembeli ataupun pedagang ini turut stabil. Dari Jakarta, Wendanura, Irian Syahwah Yudi, ANYUS melaporkan.